Halo wadik-adik, jumpa lagi di channel 5an Chemistry. Di video kali ini, saya bahas satu soal tentang stoichiometri, perhitungan kimia ya. Jadi walaupun soalnya satu, tapi soal ini pengerjaannya cukup rumit ya, cukup kompleks ya, penjelasan ataupun ini ya, pengerjaannya. Termasuk kategori HOTS lah ya. Nah judulnya yaitu, bagaimana caranya menghitung persentase randoman. Oke langsung aja ya, bagaimana soal, bagaimana penyelesaian, ataupun pembahasannya. Yuk kita mulai. Oke katanya kalau mau buat ZNS, jadi reaksikan serbuk zinc dengan serbuk belerang. Dengan persamaan reaksi seperti ini. Ingat reaksi itu harus setara dulu ya, jadi kita nanti cek setara atau tidak, dan kita setarakan jika belum setara. Nah katanya, faktanya, kenyataannya, reaksi itu gak hanya ZNS yang terbentuk, tapi ada reaksi samping antara oksigen O2 di udara dengan serbuk zinc dan serbuk belerang. Reaksinya ini. Jadi bisa dikatakan simpelnya gini, ketika ZN bereaksi dengan belerangnya, belerangnya disini itu S8 ya, molekulnya dia. Jadi ketika zinc bereaksi dengan belerang ini, terbentuk ZNS. Jadi di soal ini, masa ZNS dengan masa S8 itu tidak habis total untuk menghasilkan si ZNS. Atau bisa dikatakan untuk reaksi ini, ada ZN yang gak ikut bereaksi, ada S8 yang tidak juga ikut bereaksi. Nah yang gak ikut bereaksi itu, bereaksi lah dia dengan si oksigen, gitu ceritanya. Jadi yang ZN-nya membentuk ZNO, yang belerangnya membentuk SO2. Paham ya? Jadi memang soal ini harus dipahami dulu kata-katanya ya. Oke, ada tiga reaksi yang nanti kita harus setarakan dulu jika belum setara. Lalu katanya punya serbuk zinc 83,2 gram. Serbuk belerang 52,4 gram. Pas direaksikan, ZNS yang terbentuk 104,4 gram. Dengan data AR ini ya. Nah berdasarkan data itu, bagaimana dengan yang A? Berapa persentase randomen hasil reaksinya? Oke, jadi pertama kita bongkar dulu deh ya. Kita punya ZN katanya 83,2 gram. Kita punya belerang 52,4 gram. Katanya ini direaksikan menghasilkan si ZNS sebesar 104,4 gram. Nidul ya. Baru kita cari mol masing-masing. Mol si ZN berarti masanya dibagi AR-nya 65. Ini dapat 1,28 mol. Lalu untuk si belerangnya tadi katanya ada 52,4 dibagi dengan, kalau S itu kan 32. Jadi kalau S8 itu 32 kali 8, 256 ya. Ini didapat 0,205 mol. Ini komposisi mol masing-masing di awal ya. Lalu kita ulang reaksinya. ZN tambah S8 menghasilkan ZNS. Ini 1,2... Oh sorry, kita cek dulu. Belum setara ya. Ini S8 di sini S1. Berarti di sini kali 8. Otomatis ZNnya jadi 8 kali 8 di sini. Oke. Baru kita isi datanya. Tadi katanya ZNnya 1,28 mol. S8nya 0,205 mol. Nah kita cari siapa yang habis di antara kedua reaksi ini. Kita bagi dengan koefisiennya ya. 1,28 bagi 8. Dengan 0,205 dibagi koefisiennya 1. Ya nanti hasilnya itu lebih kecil ini ya. Si ZN ini. Sehingga ini adalah pereaksi pembatas. Oke. Sudah dapat pereaksi pembatasnya. Artinya kalau ZN sebagai pereaksi pembatas dia lain habis. Lalu kita pindahkan ke sini. Karena koefisien mereka sama maka molnya juga sama. Di sini 1,28 mol. Oke. Nah bagaimana dengan masa? Masa si ZNs. ZNs ini MRnya itu 97 ya. Jumlahkan aja 65 dengan 32 97. Cari masa adalah mol kali MR. molnya yang di atas 1,28 MRnya 97 dapatlah 124,16 gram si ZNs. Yang ini namanya hasil teoritis. Sedangkan yang tadi ini namanya hasil hasil nyata ya. hasil faktanya nyatanya gitu. Nah untuk apa nyata dengan teoritis ini? Nah kita bisa sekarang menghitung persentase randomannya untuk yang A. Yang namanya persentase randomannya itu adalah jumlah yang nyata dibagi jumlah yang teoritis namanya persen kali 100 ya. Kita masukkan angka yang nyata 104,4 yang teoritis 124,16 dikali 100 persen. Dapatlah ini 84,085 persen. Silahkan pembulatannya di atur sendiri aja ya untuk perhitungannya ya. Oke kita dapat yang pertama yang A beres. Lanjut ya untuk yang B jika zinc dan belerang yang tidak. Nah tadi kan ada yang nggak yang bersisal ada yang nggak bereaksi dari zinc dan belerang yang bereaksi membentuk ZNS tadi. Dan mereka itu bereaksi dengan si oksigen ini. Nah jadi dari situ berapa ZNO berapa SO2 yang di hasilkan masing-masing. Oke dibongkar lagi lah reaksinya. ZN tambah S8 menghasilkan ZNS. Oke nah tadi ini katanya 104,4 mol. Eh sorry gram. Lalu kita cari ini berapa mol. kita bagi dengan MRnya 97. Dapatlah ini 1,076 mol. Ya. Lalu kalau di situ di ZNS 1,076 mol maka dengan cara yang sama kayak yang pertama tadi si ZN nya juga 1,076 mol. Kenapa? Koefisiennya sama. Perbandingan mol perbandingan koefisien. Gitu ya. lalu kita cari masanya. Ingat tadi masa adalah mol kali MR atau AR. Jadi sini molnya 0,17 sorry 1,076 kali ARZN tadi 65. Dapatlah ini 69,94 gram. Ya. Yang bereaksi membentuk si ZNS ini. Gitu. nah jadi tadi kan ZN mula-mula kita kan punya sebesar 83,2 gram. Lalu yang bereaksi itu sama dengan tadi kita udah hitung 69,94 gram. artinya ada ZN yang tidak bereaksi. Kita katakanlah ZN sisa ya. Berarti kita tinggal kurangkan saja di sini ya. Berarti sekitar 8ZN tambah S8 menghasilkan 8ZN S. Tadi di sini kita udah dapat 1,076 mol. Nah kalau kita pindahkan ke sini ke S8 maka di sini sama dengan 1 per 8 kali 1,076 Kenapa? Ya perbandingan koefisien. Di sini kan ada angka 1 kan cuman kan nggak ditulis. Jadi 1 per 8 ya 1 dibagi 8 dikali 1,076 Ya ini 0,1345 mol Jadi S8 0,1345 mol Nah bagaimana dengan masanya? Masa si S8 itu adalah mol nya dikali MR nya 1S32 berarti kalau 8 256 ya Atau dapatlah ini 34,432 gram Jadi seperti yang di atas itu tadi yang mula-mula itu katanya dia ada 52,4 gram Lalu ada yang bereaksi yang barusan kita dapat 34,432 gram Perhatikan di sini ada yang bersisa Tinggal kita kurangkan 17,968 gram Jadi kita dapatlah yang bersisa Zn dan S8 yang bereaksi masing-masing dengan Oksigen ini menghasilkan ini dan ini Kita nanti bisa hitung berapa Zn O berapa SO2 Gak muat lanjut ya Kita udah dapat tadi kan sisa masing-masing ya Nanti kita mulai dengan membongkar reaksi ini Zn tambah O2 menghasilkan Zn O Kita setarakan dulu O nya belum setara sini kali 2 maka ini pun dikali 2 udah setara ya Oke tadi katanya ada Zn yang bersisa 13,26 gram Jangan hitung gramnya tapi hitung molnya Jangan compare comparing gramnya masanya tapi kita compare compare atau banding bandingkan si molnya bagi dengan AR65 0,204 mol si Zn nya kalau Zn nya 0,24 mol bagaimana dengan Zn O nya sama ya kenapa karena molnya sorry karena koefisien mereka sama perbandingan mol adalah perbandingan koefisien dapat mol kita hitung masa mol kali MR 0,204 MR nya berapa Zn itu tadi 65 tambah O 16 1 jadi 81 ya maka ini kali 81 16 5 24 gram dapat Zn O yang dihasilkan dari sisa Zn yang tidak berreaksi membentuk Zns nah dengan pola yang cukup mirip S8 tambah O2 SO2 S nya 8 sini kali 8 berarti O nya O2 nya juga kali 8 setara ya nah tadi katanya S8 bersisa tadi 17 17,968 gram cari mol nya dibagi MR nya 256 dapatlah ini 0,07 mol kalau ini 0,07 mol kita pindahkan ke sini karena kan yang ditanya SO2 berarti 8 kalinya ya 8 kali 0,07 kenapa koefisiennya 8 kali lipatnya sini angka 1 jadi kalau 1 itu 0,07 berarti 8 8 kali 0,07 atau 0,56 mol caranya sama kayak yang di atas bagaimana cari masa mol dikali MR mol nya 0,56 MR nya 32 tambah 32 berarti 64 dapatlah ini 35,84 gram oke selesai ya ini satu soal tapi cukup komplit ya complicated ini pengerjaannya ya mudah-mudahan bisa dipahami mudah-mudahan membantu buat kalian yang sedang mencari-cari pembahasan dari soal ini oke maaf kalau ada kesalahan kekurangan jangan lupa cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel 5 in chemistry ini sampai jumpa dan bye-bye 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 selamat menikmati selamat menikmati